apakah anda merasa banyak masalah karir anda tidak berkembang atau mungkin anda merasa dijahati oleh orang lain nah hal-hal semacam ini dialami oleh beberapa orang dan ada dua penyebab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara ku yang dirimati Allah ada yang sebagian dari anda mengatakan bahwa sedang diliputi kesialan hidup merasa hidupnya siang tidak beruntung coba apakah anda merasa banyak masalah karir anda tidak berkembang atau mungkin anda merasa dijahati oleh orang lain anda merasa keluarga rumah tanda juga sedang hancur tidak harmonis usaha gagal atau berbagai hal yang serupa yang merasa bahwa anda tidak beruntung atau anda dalam kesialan hidup nah hal-hal semacam ini dialami oleh beberapa orang dan ada dua penyebab ada dua penyebab yang menjadikan hal seperti itu yang pertama adalah penyebabnya dari diri anda sendiri ya energi kotor energi kesialan itu kadang disebabkan oleh dirinya sendiri dari apa itu yaitu sebuah dosa 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 yang menyebabkan seseorang memiliki energi kotor yang akhirnya menjadikan kesialan hidup disampaikan oleh Rahmat sesungguhnya seorang hamba terhalangi dari rezekinya karena dosa yang dilakukannya sesungguhnya takdir itu tidaklah berubah kecuali dengan doa sesungguhnya doa dan takdir saling berusaha untuk mendahului hingga hari kiamat dan sesungguhnya perbuatan baik kepada orang tua itu memperpanjang umur air ahmat jadi seseorang terhalang jatah rezekinya gara-gara dosanya maka banyaklah beristighfar dan perbaiki hidup kita dan takdir sama doa kita kepada Allah pengharapan kita kepada Allah ini saling mendahului mana yang lebih dulu sampai akhir kiamat sehingga jangan khawatir tetap tetap lah selalu berharap berdoa terus sama Allah bisa jadi berubah nasib anda yang berjadi baik karena doa karena harapan yang sungguh-sungguh kepada Allah dan berbuat bakti kepada orang tua menambah usia kita tambah panjang umur dan banyak rezekinya nah ini hadis Rasulullah lewat air ahmat terus sengkala atau penyebab kesialan seseorang yang kedua kalau orang Jawa menyebutnya sengkolo tokowonglio yaitu dari orang lain nah dari orang lain ini macam-macam kadang ada yang turunan karena dosa masa lalu orang tua keluarga atau mungkin perbuatan buruk orang tua yang menyertai anaknya bisa jadi karena ada rasa sakit hatinya orang lain terhadap kita dan kita didoakan buruk nah itu makanya doa orang yang terzolimi itu diijabah sama Allah hati-hati jangan sampai menzolimi orang lain bisa jadi didoakan keburukan untuk Anda maka berbuat baiklah kepada sesama nah maka dari itu ayo kita ajarkan anak cucu kita berbuatnya yang soleh yang baik jangan menzolimi orang lain jangan mempunyai sumpah serapah yang tidak baik itu juga penyebab sengkolo dan anjuran para guru kita supaya kita lebih beruntung banyak tirakat menjalankan ibadah kepada Allah punya zikir bisa dengan tasbih karumah dari saya atau tasbih karumah untuk membuang sengkala hidup kita tirakat puasa dan banyak bersedekah boleh dengan harta uang waktu itu yang akan membuang sengkolo insyaallah penuh berkah hidup ini saya Kang Masrohan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati